Makolah, awal makolah itu salisa makolah yang nomor tiga diriwayatkan dari Abi Bakrin Asyidik Radhiallahu anhu Abu Bakar Asyidik mdawakan mantakholal qobro bila zate Siapa saja masuk dalam alam kubur siapa saja masuk alam kubur tanpa perbekalan tanpa sangu sangu ini gini ku minal amali shaleh seperti orang yang berenang orang yang menempuh perjalanan laut masuk laut tanpa kapal sejak tentu dia akan dia akan tenggelam dia akan mati dia akan kerem kecuali ilaman ilabiman yunggiru kecuali ada penolong yang menyelamatkan jika ada orang pergi ke kuburan tanpa membawa bekal tanpa membawa sangu maka seperti halnya orang berjalan pada lautan tanpa tanpa menggunakan kapal atau perahu maka sudah barang tentu akan tenggelam orang tidak akan bisa selamat kecuali ada juru penyeram penyeraman kecuali ada orang yang menyelamatkan siapa yang menyelamatkan kita di dalam kuburan ini ku jika unokale panjang nabi jika unokale iya matabeknu adama ingkoto amalu ilamin sarasin secakotin jariatin au ilmin yuntapa obi au waladin solin ya daulah sing isa nyerametakan kuralan panjenengam bisuk ke nakhirat walaupun gak patah kehamali giniku sodako jariah bisa nyeramet no Memerluru Awaratin solikhin Anak yang soleh Awilmin yuntafaubih utawa Ilmu sing diambil kemanfaatan Ilmu sing panjenengan ajarakan Digunakan, diamalkan oleh Orang yang kau ajarkan Ini termasuk Bisa menolong kita Bisa menyelamatkan kita Besok ketika Kita sudah soal dihadapan Allah Deniku tenkuburan Kapan-kapan tenkuburan selamat Harapannya Selain dari kuburan Deniku setelahnya kuburan Yakni akhirat lebih gampang Tapi ketika di dalam kuburan itu tidak selamat Maka mengalami kondisi setelahnya lebih sulit Merkau Kuburan itu Al-kubru Akhiru manjilin mi manasilin dunya Wa awalu manjilin mi manasilin akhiros Kuburan itu Akhir perjalanan dunya Awal perjalanan akhirat Makanya disebut dengan alam bar Terima kasih telah menonton!